Pemirsa Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar H. Robert Kristanto SE membuka pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD Sengkuyung I tahun 2021 di desa Krendowahono, Gondang Rejo. Pembukaan TMMD Sengkuyung I tahun 2021 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Karanganyar yang didampingi oleh Komandan Godem 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Iksan Agung Widyo Wibowo SIP bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Korkopim Daka Kabupaten Karanganyar. Wakil Bupati Karanganyar mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada keluarga besar Kodem 0727 Karanganyar, khususnya yang tergabung dalam program TNI Manunggal membangun desa TMMD Sengkuyung I. Kodem 0727 Karanganyar mendapatkan jatah lebih dulu. Semoga di desa-desa lain, Gondang Rejo ini nanti akan mengikuti TMMD yang akan diadakan oleh Kodem 0727 Karanganyar. Program TMMD yang telah rutin dilakukan ini harus terus disupport oleh pemerintah. Karena di samping meningkatkan semangat gotong royong, masyarakat juga merupakan upaya yang dilakukan TNI dalam membangun negeri. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga. Betapa penting dan luar biasanya program TMMD dalam menciptakan dinamika kegotong royongan membangun bangsa. Semua elemen bangsa, bahu-membahu, memberikan sumbangan pikiran, ide, gagasan, tenaga, dan keterampilan, serta sumbangan materi. Dengan adanya TMMD Sengkuyung 1 di Desa Gerandoah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodem 0727 Karanganyar. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan anggotanya yang menyengkuyung pengerjaan, pengecoran di desa kami ini. Dengan adanya itu, kami segenap mewakili dari warga kami, mengucapkan banyak terima kasih. Dan dengan warga kami, mendorong sepenuhnya dengan kegiatan ini, sehingga berjalan dengan lancar. Dan harapan kami untuk ke depannya, semoga program untuk TMMD Sengkuyung berikutnya, semoga bisa diadakan lagi di wilayah Gerandoahono ini. Terima kasih. Saya sebagai Bapinsa Desa Gerandoahono, merasa sangat bangga terhadap warga saya, yang mana mereka sangat antusias dalam menyambut kedatangan kita dari Kodem 0727 Karanganyar. Warga merasa sangat senang, sangat bangga, dan ingin bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah semuanya terlilasiasi dengan baik, berjalan lancar, aman, sampai semuanya selesai. Harapan saya ke depan, bahwasannya di desa kami, warga binaan kami masih mengharapkan bantuan dari Kodem 0727 Karanganyar untuk melaksanakan TMMD yang ada di Desa Gerandoahono, terutama di Dukuh Sangiran, Desa Gerandoahono, Kecamatan Gudang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Tim Liputan melaporkan.